Intro Anda sedang mendengarkan Bern Report berita hari ini bersama saya Bernhard Faras Berita nasional dan internasional Berita pertama, kantor staf kepresidenan jadi pusat informasi virus corona Pemerintah memutuskan kantor staf kepresidenan atau yang biasa disebut KSP sebagai pusat komunikasi dan informasi terkait virus corona Sebagai pusat informasi terdapat sejumlah perwakilan dari kementerian dan lembaga lain yang ikut di dalamnya Kepala staf presiden Muldoko menuturkan keberadaan KSP akan mengurangi pengulangan informasi soal virus corona di sejumlah kementerian sehingga seluruh informasi hanya berasal dari KSP Berita kedua, empat pekerja PLTU asal China dikarantina di Bali Empat orang pekerja PLTU Celukan Bawang yang baru kembali dari China saat ini sedang menjalani karantina Mereka akan diobservasi selama 14 hari ke depan Empat pekerja China tersebut tiba di Indonesia pada tanggal 1 Februari lalu Sebelumnya diketahui bahwa mereka pulang ke China untuk merayakan Imlek Langkah ini diambil untuk mengantisipasi virus corona sesuai arahan dari Dinas Kesehatan Provinsi Bali Berita ketiga, warga Singapura borong masker dari Batam Warga negara Singapura disebut memborong masker dari Batam, Kepulauan Riau Dalam rangka melindungi diri dari mengantisipasi wabah virus corona Kepala Dinas Kesehatan Kepulauan Riau, Cecep Yudiana Menyebut jarak yang dekat antara Singapura dan Batam memudahkan warga negara Singapura membeli masker Cecep mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan bea dan cukai Guna mencegah warga Singapura yang memborong masker Berita keempat, disebut bagian dari China soal corona Taiwan protes ke WHO Taiwan melayangkan protes kepada World Health Organization atau yang biasa disebut WHO Karena memasukkan wilayah mereka sebagai bagian dari China dalam melaporan perkembangan wabah virus corona WHO memperlakukan Taiwan sebagai bagian dari wilayah China Padahal mereka merupakan bagian dari organisasi perserikatan bangsa-bangsa Taiwan menganggap diri mereka sebagai negara yang berdaulat dan merdeka dari China Berita kelima, Israel gempur suriah dengan pesawat jet Pesawat tempur Israel dilaporkan meluncurkan serangan ke sejumlah basis pasukan dan kelompok milisi pendukung Iran di Suriah Pada hari Kamis 6 Februari 2020 Serangan tersebut menewaskan 12 milisi Kepala Syrian Observatory for Human Rights Rami Abdelrahman mengatakan serangan itu terjadi di Damascus dan di wilayah selatan Suriah Berita ke enam, Rusia dan Indonesia akan latihan militer perdana Rusia berencana menggelar latihan militer perdana dengan Indonesia Duta Besar Rusia di Jakarta, Lyudmila Jovrina Vorobiva Mengatakan latihan perang itu digagas sebagai penguatan kerjasama pertahanan kedua negara Vorobiva menuturkan latihan militer itu akan melibatkan angkatan laut Indonesia dan Rusia Sejumlah kapal perang Rusia akan berkunjung dan berlatih di perairan Indonesia Namun, Vorobiva tidak menyebut kapan latihan bersama ini akan dilaksanakan Berita ke tujuh, Presiden Donald Trump selamat dari pemakzulan Sidang pemakzulan terhadap Presiden Amerika Serikat Donald J. Trump sudah selesai Hasil dari sidang memutuskan bahwa Trump dinyatakan tak bersalah atas seluruh dakwaan Hasil pemungutan suara terhadap dakwaan pertama yakni penyalahgunaan kekuasaan Mencatat 52 suara menolak dakwaan tersebut berbanding dengan 48 suara Sementara voting atas dakwaan kedua yakni menghalangi Kongres Berakhir dengan 53 suara menolak dakwaan tersebut berbanding dengan 47 suara Berita ekonomi dan bisnis Berita pertama, Istana minta maskapai beri diskon penerbangan ke Bali Pemerintah meminta maskapai memberikan diskon khusus penerbangan destinasi Bali, Bintan, dan Sulawesi Utara Pasalnya, jumlah wisatawan di tiga destinasi wisata itu diklaim turun usai larangan Sementara penerbangan dari dan ke Cina untuk mencegah penibaran virus corona Staf khusus Menteri Perhubungan Adita Irawati Mengatakan besaran diskon penerbangan nantinya akan ditentukan oleh masing-masing maskapai Yang menargetkan besaran diskon penerbangan bisa segera diterapkan pada pekan ini Berita kedua, Jokowi perintahkan BUMN dan suara Investasi riset teknologi Presiden Jokowi Dodo memerintahkan badan usaha milik negara dan perusahaan swasta Ikut mendanai kegiatan riset dalam mengembangkan produk teknologi unggulan di dalam negeri Jokowi berkata, pendanaan untuk riset mengembangkan produk teknologi Tak akan cukup bila hanya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara Makanya perlu bantuan dari perusahaan negara dan perusahaan swasta Berita ketiga, pensionan dapat prioritas Nasabah Jiwasraya merasa ditipu Sebagian nasabah PT Asuransi Jiwasraya merasa tertipu dengan janji pemerintah untuk membayar tunggakan polis jatuh tempo Pasalnya, pemerintah memprioritaskan pembayaran kepada pemilik polis tradisional dan nasabah dana pensiunan Wakil Menteri Badan Usaha milik negara, Kartika Wiryoat Mojo Mengatakan pemerintah akan memprioritaskan golongan nasabah pemegang polis tradisional dan dana pensiunan Karena mayoritas dari kelompok tersebut memiliki beban ekonomi yang lebih berat Berita keempat, Indonesia tetap membuka impor dari Cina Kementerian Perdagangan sudah melakukan strategi agar harga bawang putih bisa stabil kembali Salah satunya adalah meminta Kementerian Pertanian untuk mengeluarkan rekomendasi impor produk Halti Kultura bawang putih pada tahun 2020 Total kebutuhan bawang putih nasional yakni sekitar 47.000 ton per bulan Pemerintah menyebut harga bawang putih bisa stabil kembali bila rekomendasi impor telah dikeluarkan Berita kelima, Indonesia buka perdagangan bebas dengan Australia Perjanjian perdagangan bebas antara Indonesia dengan Australia sudah resmi dilakukan Kedua negara telah meratifikasi Perjanjian Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement atau yang biasa disebut IA-Strip-Cepa Menteri Perdagangan menyebut bahwa Indonesia telah memiliki akses ke pasar Australia Saat ini, Indonesia hanya butuh menggerakkan pelaku usaha untuk masuk ke pasar Australia Berita ke enam, dunia butuh dana 9,4 triliun rupiah untuk perangi corona World Health Organization atau yang biasa disebut WHO dan komunitas internasional lainnya telah meluncurkan rencana pendanaan yang akan digunakan untuk memerangi penyebaran virus corona di seluruh dunia Proyek tersebut bernama rencana kesiap siagaan dan respon strategi dengan pendanaan senilai 675 juta dolar AS atau sekitar 9,4 triliun rupiah Dana itu akan digunakan untuk menangani wabah virus corona selama bulan Februari hingga April 2020 Berita teknologi Berita pertama, wabah virus corona akan mengganggu industri ponsel Salah satu pelaku industri teknologi, Qualcomm, memprediksi wabah virus corona bisa menimbulkan ancaman potensial yang akan mengganggu manufaktur dan penjualan smartphone Chief Financial Officer Qualcomm, Akash Palkhiwala, menyebut ada ketidakpastian yang signifikan terkait dampak dari virus corona terhadap permintaan dan rantai pasokan ponsel Berita kedua, Instagram meraih pendapatan 273 triliun rupiah selama 2019 Instagram mencatatkan pendapatan sebesar 20 miliar dolar AS atau setara dengan 273,5 triliun rupiah Angka tersebut dihasilkan dari layanan iklan Instagram sepanjang tahun 2019 Pendapatan yang dihasilkan oleh Instagram tercatat lebih besar dibandingkan YouTube Dilaporkan bahwa YouTube menghasilkan pendapatan dari iklan sebesar 15 miliar dolar AS atau 205 triliun rupiah Berita ketiga, Sony luncurkan situs resmi PlayStation 5 Pada situs tersebut tertulis PlayStation 5 akan segera datang dan meluncur pada musim liburan 2020 Para pengunjung juga diminta untuk mendaftar agar dapat mendapatkan kabar terbaru mengenai tanggal rilis PlayStation 5, harga jual, dan game-game yang bisa dimainkan Berita keempat, Jeff Weiner mundur dari jabatan CEO LinkedIn CEO LinkedIn, Jeff Weiner mundur dari jabatannya Ia akan digantikan oleh Rian Roslansky yang sebelumnya menjabat sebagai Senior Vice President of Product Roslansky akan mengambil alih jabatan CEO LinkedIn mulai 1 Juni 2020 Jeff Weiner dikabarkan tidak meninggalkan LinkedIn Karena Weiner akan menjabat sebagai eksekutif chairman usai mundur dari jabatan CEO Berita kelima, pemerintah Irlandia selidiki Google dan Tinder terkait data pengguna Pemerintah Irlandia menyelidiki perusahaan Google dan Tinder atas laporan pengambilan data pengguna di Eropa tanpa izin Komisi Perlindungan Data Irlandia mengaku telah menerima banyak pengaduan dari berbagai asosiasi konsumen Eropa Soal nihilnya transparansi dalam pengambilan data yang dilakukan oleh Google dan Tinder Berita keenam, pemerintah akan mempercepat produksi drone Pemerintah akan mempercepat produksi masal pesawat udara nirawak atau yang biasa disebut drone Menteri Riset dan Teknologi Bambang Brojonegoro menyebut produksi drone akan dilakukan pada 2022 Bambang menjelaskan percepatan produksi ini membuat dana yang dibutuhkan meningkat Semula, dana yang dibutuhkan hanya di 800 miliar rupiah, namun kini naik jadi 1,1 triliun rupiah Bambang melanjutkan drone akan menjadi salah satu produk unggulan yang akan menjadi prioritas pemerintah Untuk teks dan sumber berita selengkapnya dapat Anda lihat di website www.bernhardfaras.com Terima kasih sudah mendengarkan Bern Report Berita hari ini Jangan lupa untuk membagikan kanal ini kepada kerabat Anda Tekan tombol like dan subscribe untuk mendapatkan kabar terkini setiap pagi Dari hari Senin hingga hari Jumat pada pukul 6.30 waktu Indonesia Barat Saya Bernhard Faras pamit undur diri, semangat selalu dalam menjalani hari ini Terima kasih sudah mendapatkan kabar terkini setiap pagi Terima kasih sudah mendapatkan kabar terkini setiap pagi Terima kasih.